Jadi kalau fungsi melewati sebuah titik, berarti titiknya tinggal dimasukin ke fungsinya Yang pertama, pakai koordinat yang 0, min 16 Dimasukin ke fungsi A X bakat 2 plus B X plus C Jadi X nya min, eh X nya 0 Ini A 0 bakat 2 ditambah B kali 0 ditambah C Di sini kan X nya itu Y, Y nya itu min 16 Tulis min 16 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah C Jadi C sama dengan min 16 Terus koordinat yang kedua 2, 0 Masukin ke fungsi Sama kayak yang atas X nya diganti jadi 2 A dikali 2 pangkat 2 ditambah B kali 2 Ditambah, karena C nya udah ketemu tinggal masukin disini jadi min 16 Karena FX nya 0, tulis 0 Sama dengan 4 A ditambah 2 B Min 16 Jadinya tinggal 4 A ditambah 2 B Sama dengan 16 Karena ini bisa diperkecil Semuanya dibagi 2 Ini jadi 2 A ditambah B Sama dengan 8 Ini ketemu Apa namanya Persamaan yang pertama Terus cari persamaan yang kedua Pakai koordinat yang 1, B9 Dimasukin ke fungsi X nya diganti jadi 1 Jadinya A ditambah 1 pangkat 2 Ditambah B kali 1 Dikurang 16 Karena FX nya itu Y Jadinya jadi min 9 Sama dengan A ditambah B Min 16 9 nya dipindah ruas ke kanan Jadi A plus B Min 16 Ditambah 9 Jadi A plus B Sama dengan A plus B Min 7 Jadi A plus B Sama dengan 7 Ini persamaan yang kedua Tinggal di Eliminasi Yang 1 Sama yang 2 Persamaan yang 1 2 A Sama dengan 8 Dikurang sama A Dikurang sama A Tambah B Sama dengan 7 Ini jadi Hilang 2A Dikurang A Jadi A Sama dengan 8 Kurang 7 1 A nya Sama dengan 1 Terus tinggal Dikurang sama A Yang 1 Yang 1 A Yang 2 Biar gampang Pakai yang 2 A plus B Sama dengan 7 A nya diganti Jadi 1 Plus B Sama dengan 7 B sama dengan 7 Kurang 1 B nya Sama dengan 6 Terus tinggal dimasukin Kita masuk ke fungsi yang pertama X Oh jadi Jadi A nya 1 B nya 6 C nya Sama dengan Min 16 Terus tinggal dimasukin ke fungsi yang pertama A X Pangkat 2 Ditambah B X Ditambah C Sama dengan X Pangkat 2 Satunya kalau saya ditulis Ditambah Karena 1 Jadi X Pangkat 2 Aja Ditambah 6 X Dikurang 16 Yeay Alhamdulillah Udah posisi kayak Pak Guru ya Alhamdulillah Terima kasih Baik